Alhamdulillah Yang memiliki kemampuan tinggi Dengan kemampuan rendah Itu tidak ketahuan Dari item itu akan sangat bahaya Karena fungsi tes adalah Untuk membedakan individu Demikian juga item-itemnya Karena tes itu Bagian terkecilnya adalah item Item discrimination adalah Item analisis yang paling penting Di dalam Menentukan Suatu item itu baik atau tidak Terlebih juga Item discrimination ini dapat digunakan Pada optimum performance test Ataupun yang typical performance test Jadi bisa keduanya Kalau yang sebelumnya kita bahas tentang Item difficulty Difficulty P hanya untuk Yang optimum performance test Tapi untuk yang proportion of endorsement Itu pada yang hanya typical performance test Jadi Kita akan bahas lebih mendetail Dan juga akan lebih Banyak aspek angkanya Dalam hal ini Karena menggunakan sejumlah Analisis statistik Terutama Korelasi Pada tes yang bentuknya Optimum performance test Yang ada jawaban benar-salah Item Idealnya Atau seharusnya Dijawab benar oleh Orang-orang yang High scores Orang-orang yang punya Kemampuan tinggi Dan Dijawab salah Oleh orang-orang yang Kemampuan rendah Jadi kalau misalkan Orang yang Tinggi Menjawab Wajar Benar Memang seharusnya Pada yang typical Misalkan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pilihan skor yang lebih besar Misalkan 5 dan 6 Seharusnya dipilih oleh orang Dengan karakteristik yang lebih tinggi Misalkan Kalau kita katakan Tentang Self-esteem Orang memiliki Self-esteem yang tinggi Cenderung pada setiap item Akan memilih Pilihan skor yang Lebih besar nilainya Misalkan yang 5, 6 Kalau untuk item yang Unfavorable Dia akan pilih yang 1, 2 Individu yang memiliki Karakteristik yang kurang Akan memilih yang rendah Yang 1, 2 Nah dalam hal ini Ada Sejumlah cara Yang paling Sering digunakan Adalah Menggunakan Kriteria Nanti kita akan Mengkorelasikan Dengan Hal lain Kemudian Untuk yang Typical Performance Test Tidak bisa menggunakan Extreme Group Method Karena dalam hal ini Ada yang pakai Delta Bisa juga Nanti menggunakan Yang Di tes Nanti kita akan bahas Satu-satu lebih detail Dengan Prosesnya Dan sekaligus Tutorial bagaimana Melakukannya dengan SPSS Kemudian bisa juga Dengan Distractor Analysis nya Kita akan melihat Pada soal Bentuk pilihan Ganda Maka Untuk melihat Item itu Mendiskriminasi Bagaimana caranya Kita gunakan Yang pertama Yaitu Kriteria Kita akan Menggunakan Korelasi Sebagai Analisis Untuk Mengetahui Suatu Item itu Dapat Membedakan Individu Atau tidak Kita akan Bahas tentang Korelasi dulu Sebelumnya Korelasi pada Dasarnya Analisis Statisik Yang digunakan Untuk melihat Apakah Keber Variasian Di suatu Variable Akan Diikuti Tidak oleh Variable Yang lain Dalam hal ini Korelasi Akan ada Dua nilai Nilai Positif Dan nilai Negatif Semakin Tinggi Nilainya Semakin Kuat Hubungannya Dalam Item Discrimination Korelasi Yang diharapkan Adalah Yang korelasi Positif Semuanya Jadi kalau Korelasi Negatif Pasti jelek Walaupun Dia korelasinya Kuat Kemudian Dalam hal ini Ada Korelasi Item Dengan Total Ada Juga Korelasi Antara Item Dengan Kriteria External Di mana Kriteria External Ini nanti Akan Dianggap Sebagai Pengujian Validitas Kalau Untuk Yang Internal Merupakan Reliabilitas Jadi Pada Jadi pada Dasar Ini Dua Hal Yang Penting Untuk Dilakukan Dalam Item Discrimination Yaitu Mengetahui Reliabilitas Dan Validitas Dari Item Kalau Untuk Reliabilitas Lebih Mungkin Untuk Dilakukan Karena Yang Akan Dilakukan Mengkorelasikan Setiap Item Dengan Skor Total Sementara Kalau Pada Kriteria Yang Eksternal Itu Kalau Kita Tidak Punya Maka Kita Tidak Bisa Melakukannya Kriteria Eksternal Itu Maksudnya Apa Kriteria Eksternal Adalah Yang Diluar Alat Ukur Itu Sendiri Kita Akan Melakukan Untuk Yang Korelasi Antara Item Dengan Skor Total Kita Pakai Data Yang Sebelumnya Misalkan Datanya Kita Akan Menggunakan Yang Optimum Performa Yang Satu Nol Dari 30 Item Dalam Hal Ini Kita Akan Membuatkan Skor Total Nanti Saya Buatkan Misalkan Di bagian Bawah Total Apapun Nama Variable Ya Dibuat Desimal Nol Saja Lalu Nanti Akan Saya Isikan Nilai Total Ini Dari Penjumlahan 30 Item Betulnya Berapa Caranya Bisa Pakai Excel Di Sum Atau Pakai SPSS Kita Coba Pakai SPSS Yang Mungkin akan Lebih Sering Kita Pakai Di Dalam Pengolahan Data Kita Lihat Di Variable View Di Item Satu Sampai Item 30 Control C Oh Ya Untuk Tutorial Bagaimana Melakukan Coding Dan Scoring Bisa Dilihat Juga Di Video Saya Di Youtube Yang Lain Ini Saya Coba Ulangi Saja Saya Asumsi Kan Sudah Mahir Menggunakan SPSS Kita Tadi Mencalin Nama Nama Variable Atau Nama Item Kita Tambahkan Tanda Tambah Di Sini Di Setiap Akhirnya Agak Lama Tapi Sekali Lagi Ini Mesti Hati-hati Karena Kadang-kadang Salah Misalkan Salah Tadi Saya Tulisnya Sama Dengan Misalkan Kita Tidak Tekan Shift Ini Begitu Jadi Perlu Dicek Untuk Item Yang Terakhir Tidak Perlu Diberikan Tanda Tambah Ctrl A Select All Ctrl C Copy Untuk Membuat Kolom Jumlah Mengisikan Kolom Jumlah Disini Transform Compute Variable Target Variable Tadi Kita Sudah Ketikan Total Numeric Expression Adalah Rumus Ini Lalu Klik OK OK Sudah Ada Angkanya Ya Nah Yang akan Kita Lakukan Dalam Hal Ini Adalah Korelasi Antara Item Dengan Totalnya Disebut Juga Sebagai Internal Consistency Atau Homogenitas Dikatakan Suatu Item Itu Item Item Dalam Satu Alat Ukur Itu Homogen Ketika Mengukur Hal Yang Sama Dengan Skor Total Oke Kita Lakukan Korelasi Analyze Correlate Bivariate Untuk Memudahkan Nanti Proses Pemindahan Ke Apa Namanya Tabel Analysis Item Integratif Yang Skor Total Dimasukkan Duluan Partisipan Gak Usah Korelasinya Pakai Pearson Oke 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 Ini Outputnya Ada Matrix 31 31 31 30 Item Dan Satu Total Matrix Yang Besar Kita Akan Memindahkan Satu Per Satu Tidak Tapi Kita Akan Pindahkan Sekaligus Cuma Perlu Manajemen Datanya Dulu Supaya Kita Bisa Memindahkan Dengan Mudah Klik Kanan Copy Special Jadikan Excel Kemudian Klik OK Kita Pindahkan Ke Seat Kerja Kita Terserah Mau dimana Saja Gak Apa Klik Kanan Paste Kenapa Dalam Hal Ini Total Diminta Duluan Karena Biar Ada Di Atas Atau Ada Di Kiri Terserah Karena Kita Butuhnya Angka Korelasi Jadi Angka Korelasi Yang Ini Yang Kita Masukkan Kita Block Ctrl C Copy Dimasukkan Kedalam Tabel Integratif Kita Sudah Siapkan Disini R I T Klik Kanan Tan Selesai Ini Tanda Bintangnya Dipakai Enggak Sebetulnya Tidak Tapi Kalaupun Ada Tidak Apa-apa Sebagai Penanda Bahwa Dia Korelasinya Signifikan Atau Tidak Signifikan Kita Dalam Psikometri Unless Item Itu Tidak Terlalu Membutuhkan Angka Signifikan Di Dalam Yang Item Discrimination Karena Nanti Angkan Digunakan Batasannya Adalah Aduh Kok Nggak Mau Ctrl H Replace With Nggak Ada Nanti Manual Aje Oke Kemudian Untuk Interpretasi Nanti Kita Bahas Dulu Yang Bagaimana Menghitung Korelasinya Nah Kalau Kita Menggunakan Item Total Correlation Disini Di Dalam Skor Totalnya Itu Termasuk Juga Item Yang Kita Korelasikan Sehingga Akan Mempengaruhi Hasil Korelasinya Terlebih Kalau Jumlah Alat Ukur Jumlah Item Alat Ukur Itu Sedikit Banyak Pertanyaan Juga Sedikit Atau Banyak Jumlah Item Itu Berapa Memang Kalau Dicari Di Referensi Tidak Mudah Ditemukan Kalau Rule Of Time Biasanya Angkanya 20 Lebih Dari 20 Dianggap Item Banyak Kalau Kurang Dari 20 Dianggap Sedikit Tapi Banyak Atau Sedikit Akan Lebih Baik Kalau Kita Melakukan Koreksi Di Dalam Proses Penghitungan Korelasinya Dengan Menghilangkan Skor Totalnya Di Dalam Menghilangkan Skor Itemnya Di Dalam Skor Total Contoh Kita Akan Melakukan Analisis Korelasi Dimana Skor Totalnya Ini Kita Akan Kurangkan Dengan Item Misalkan 30 Yang Perdekatan Jadi Kalau Dikurang 30 Disini Jadi 18 Dikurang 1 17 Saya Biar Gampang Saya ganti Ini Minus Item 1 Minus Item 1 Eh Item 30 Jadi Disini Skor Total Dikurangi Dengan Item 30 Ini 12 Yang Ini 13 Karena Disininya 0 Salah Disini 19 Disini 15 Disini 19 Aduh Capek Baru 6 Orang Saya Masih Punya 250 Orang Kapan Selesainya Yaudah Saya Pakai Aspect Tips Saya Akan Meng Ngurangi Skor Totalnya Dengan Item 30 Transform Compute Variable Saya Tuliskan Disini Without Aja Deh Without Item 30 S2 30 Ini Saya Hapus Nomor Expression Nya Without Item 30 Sama Dengan Item Core Total Dikurangi Item 30 Oke Kita Lihat Hasilnya Ini Sama Tuh Dan Sudah Semuanya Tidak Capek Oke Ya Lalu Kanan Saya Hapus Saja Lalu Saya Korelasikan Antara Skor Total Tanpa Item 30 Dengan Item 30 Analyze Correlate Bivariate Reset Saja Biar Gampang Widat 30 Dengan Item 30 Oke Korelasinya 0,060 Kecil Ya Tapi Ya Memang Begitu Adanya 0,060 Wow Jauh Sekali Dari 0,171 Menjadi 0,06 Apa Yang Terjadi Dengan Item 30 Apakah Berarti Kalau Begitu Perubahannya Sangat Besar Item Sangat Oke Harusnya Tapi Kita Lihat Nanti Aja Tapi Ini Baru Satu Item 29 Sampai Satu Gimana Caranya Wow Apakah Saya Kerjakan Satu Per Satu Tentu Tidak Asuk Tips Oke Kita Cobakan Cara Yang Bisa Dilakukan Untuk Mempercepat Proses Teknis Ini Teknis Tidak Terlalu Penting Buat Kalian Kuasai Yang Jelas Interpretasi Ya Tapi Untuk Bisa Menginterpretasi Kita Butuh Angkanya Dulu Jadi Untuk Dapat Melakukannya Kita Manfaatkan Apa Yang Ada Di Dalam SPSS Untuk Mengetahui Corrected Item Total Correlation Dalam Operasi DSPSS Ada Di Menunya Reliabilitas Masukkan Seluruh Item Hanya Item Tidak 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 Pakai Skor Total Nomor Partisipan Skor Total Dibuang Lalu Fitur Tambahannya Adalah Statistik Dua Ini Scale Sama Scale If Item Deleted Klik Continue Lalu Oke Ini adalah Hasilnya Ini kolom Yang Ini Corrected Item Total Correlation 1 Sampai 30 Tadi 0 Apa Namanya Item 30 Kan Korelasinya 0,06 Kita Lihat Disini 0,06 Luar Biasa Klik Kanan Copy Special Jadikan Excel Kemudian Kita Pindahkan Ke Kerja Kita Dimana Aja Tercerah Bebas Kita Lihat Di Bagian Sini Corrected Item Total Correlation Di Block Ctrl C Copy Optimum Tabel Integratif Oh Ini Saya Salah Tulis Ini Saya Harusnya Membuat Kolom Baru Alt C Ini Adalah Biasanya Kesepakatannya Disulis Sebagai Corrected Total Item Correlation Jadi Ini Saya Salah Tulis Kamu Jangan Disitu Saya Ulangi Lagi Tadi Ctrl C Lalu Pas Selesai Ya Ini Untuk Corrected Item Total Correlation Sudah Berapa Menit Wah 19 Menit Ini Video Ini Bakal Lama Sabar Menanti Sampai Selesai Oke Berikutnya Adalah Kelebihannya Tidak Perlu Membagi Kelompok Upper Atau Lower Maksudnya Apa Ini Jadi Kita Akan Menggunakan Korelasi Tanpa Grouping Kemudian Bisa Juga Dilihat Nilainya Apakah Signifikansi Atau Tidak Signifikan Dari Si Koeficien Korelasinya Walaupun Lebih Banyak Referensi Yang Menggunakan Dasar Minimal Besaran Korelasinya Berapa Untuk Dikatakan Item Tersebut Mampu Mendiskriminasikan Dengan Baik Kapan Dikatakan Mendiskriminasikan Dengan Baik Pandangan Pertama Adalah Pandangan Signifikan Level Selama Dia Signifikan Tetapi Kalau Di Dalam Statistik Itu Nilai Signifikansi Akan Banyak Dipengaruhi Oleh Degrees Of Freedom Semakin Besar DF Semakin Mungkin Untuk Mendapatkan Hasil Yang Signifikan Walaupun Nilai Korelasinya Kecil Sehingga Aliran Yang Lebih Banyak Digunakan Adalah Yang Menggunakan Besaran Nilai Korelasinya Besaran Nilai Korelasi Yang Paling Umum Muncul Di Referensi Adalah Minimal Plus 0,2 Ada Juga Yang Bilang 0,3 Minimal Tetapi Memang Pada Dasarnya Semakin Tinggi Persyaratannya 0,2 Dengan 0,3 Lebih Tinggi 0,3 Maka Akan Lebih Sedikit Item Yang Lebih Eligible Jadi Kalau Ditanyakan Apa Sebaik Yang Digunakan Mungkin Saya Akan Jawab Yang 0,3 Minimal Karena Pertama Korelasinya Lebih Tinggi Yang Kedua Pasti Akan Lebih Signifikan Dibanding Yang 0,2 Oke Yang Kedua Adalah Dengan Menggunakan Extreme Group Method Extreme Adalah Dalam Hal Ini Ujung Atas Atau Ujung Bawah Dimana Biasanya Disebut Sebagai Upper Group Dan Lower Group Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Mengetahui Upper Dan Lower Kita Bahas Dulu Yang Ini Upper Atau Lower Ditentukan Oleh Sejumlah Hal Pertama Kalau Jumlah Partisipannya Banyak Kemudian Pembagiannya Pakai Apa Pakai Skor Total Skor Total Kita Sudah Punya Belum Skor Total Kita Sudah Punya Nih Kemudian Yang Ketiga Patokannya Berapa Yang Akan Digunakan Kalau Jumlahnya Banyak Biasanya Pakai Kalau Di Referensi Anastasia Urbina 27% Sampai 33% Jadi Kalau Misalkan Tidak Banyak Biasanya Orang Lebih Sering Menggunakan Median Sebagai Batasan Upper Lower Kita Lihat Apa Kelemahannya Skor 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 Dalam hal Ini Kita Lihat Median Analyze Deskity Statistic Frequencies Reset Masukkan Skor Total Kita Cari Median Berapa Oke Median 13% Jadi Orang Yang Di Atas Median Sebagai Upper Orang Yang Di Bawah Median Sebagai Lower Di Bawahnya Masukkan 13% Nah Permasalahannya Angka 13% Yang Ada 26% Orang Ini Masuk Kemana Masuk Ke Kelompok Mana Apakah Ke Upper Atau Ke Lower Nah Ini Yang Sering Sekali Menjadi Kendala Di Dalam Pengolahan Data Lebih Jauh Karena Akan Sulit Untuk Ditentukan Misalkan Kalau kita Lihat Disini Jumlah Partisipannya Ada 250 Orang Kalau Kita Lihat Di Apa Jumlah Partisipannya Untuk Yang Nilainya 13 Kebawah Itu 44 Kalau Nilainya Lebih Dari 13 Ada Berapa Ini 37 Jadi Ini Sebetulnya Tidak Tidak Simetris Penyebarannya Sehingga Kalau Misalkan Kita Buang Angka 13 Maka Ini Cuma Ada 44% Sementara Kalau Di Atas 13 Ada 100 Dikurang 63 Adalah 37 Jadi Sebetulnya Tidak Akan Jumlahnya Tidak Akan Sama Jadi Mungkin Ini Akan Terjadi Dilema Bagaimana Menentukan Jumlah Orang Yang Ada Di Kelampok Upper Atau Lower Kalau Saya Menggunakan Menu Short Median Adalah Nilai Tengah Jadi Kalau Orang 250 Kita Bagi 2 Maka Jumlahnya Menjadi 125 Kalau Kita Lihat Orang 125 Disini Nilainya 13 Orang 120 Juga 13 Orang 100 Sekian Itu 13 Juga Pertanyaannya Adalah Bagaimana Menentukan Yang 13 Ini Menjadi Upper Atau Lower Apakah Dia Dibuang Atau Yaudah Pokoknya Yang Lebih Kecil Dari 12 Ada 110 Orang Ada 110 Orang Kita Butuh Mendapatkan 15 111 Orang Sorry Kita Membutuhkan Tambahan Orang 14 Lagi Kok ini Acak-acakan Oh sorry Ini Skor total Salah maaf Yang ini Oke Ya Ini Saya hapus Aja deh Kemudian Saya Membutuhkan Sebanyak 15 Orang Lagi Yang Skor 13 Untuk Masuk Lompok Lower Tapi Kendalanya Apa Kriterianya Karena Saya Punya Sejumlah Berapa Tadi 26 Orang Yang Dapat Skor 13 Sehingga Ini Akan Sangat Banyak Perdebatan Paket Undi Koin Siapa Yang masuk Kemana Tapi Mungkin Tidak Terlalu Relevan Jadi Sekali Lagi Kenapa Dalam Hal Ini Banyak Lebih Digunakan Yang Menggunakan Item Diskrimination Menggunakan Korelasi Karena Tidak Pasti Membagi Kelompok Upper Atau Lower Tetapi Untuk Penghitungan Manual Akan Membutuhkan Upper Lower Dibanding Menghitung Korelasi Upper Lower Lebih Mudah Untuk Dilakukan Secara Manual Oke Kita Kita Lakukan Komparatif Dengan Mengetahui Kelompok Upper Dan Lower Dulu Baru Dicari Difficulty Level Pada Pada Kelompok Upper Lower Oke Kalau Saya Mengusulkan Supaya Tidak Terjadi Pertumpahan Darah Maka 13 Saya Tidak Ikutkan Selain Karena Dia Angka Sial Juga Haha Oke Saya Akan Buatkan Variable Baru Namanya Grouping Group Pink Dia Numerik Dia Desimal 1 0 Kemudian Pakai Values Saya Kosi Coding Biar Gampang 1 Dia Lower 2 Dia Upper Ini Prosesnya Asumsinya Kalian Sudah Mahir Menggunakan SPSS Jadi Saya Tidak Menjelaskan Apa itu Lower Lower Ini Yang tadi Scale Ya Oke Dari 1 Sampai Tadi 110 Kodenya 1 Lower Saya Lebih Mau Cepat Pakai Copy Sampai Yang Skor 12 12 Oke Kemudian 13 Saya Tidak Ikutkan Kalau Mau Ikutkan Silahkan Pakai Aliran Yang Dipakai Tossing Coin Copy Oke Berikut Apa yang Dilakukan Kita Akan Melihat Dalam Hal Ini Nilai D Berapa Nilai D Diketahui Dari Persentage Correct Kelompok Upper Dikurang Kelompok Lower Supaya Lebih Memudahkan Saya Breakdown Lagi Tabel Ini Menjadi Dua Kolom Ini Adalah Blok Mana Di Blok Home Ini Merch Ini Merch Kemudian Ini Saya Ini Untuk PU PU Ini Untuk PL Oke Saya Akan Isikan Dengan Difficulty Level Kelompok Upper Dan Difficulty Level Kelompok Lower Kalau Tadi Kita Bisa Menghitung Difficulty Yang Ini Caranya Sama Sebetulnya Nah Cara Yang Sama Apakah Dalam Hal Ini Saya Perlu Membuat Filenya Menjadi Dua File File Upper Dan File Lower Tentu Tidak Asup Yang Akan Melakukannya Ada Fitur Dalam Ini Select Cases Di Dalam SPSS Dimana Ketika Kita Melakukan Select Cases Dengan Kondisi Tertentu If Maka Kita Akan Bisa Melakukan Filtering Dari Variable Grouping Kita Akan Hitung Dulu Biar Gampang Adalah Kelompok Satu Biar Berurutan Gampangnya Continue Filter Ini Jangan Dihapus Oke Apa Konsekuensi Ketika kita Melakukan Operasi Tersebut Dalam Hal Ini Pada Orang Yang Bukan Lower Maka Dia Akan Dicoret Disini Nah Berikutnya Kalau kita Melakukan Pengolahan Data Itu Hanya Dari Yang Tidak Dicoret Yaitu Yang 110 Orang Pertama Untuk Menghitung Item Difficulty Sama Seperti Tadi Analyze Decidive Statistic Frequencies Kemudian Kita Masukkan Seluruh Itemnya Kita Tidak Usah Pakai Ini Frequencies Table Yang kita Butuhkan Statistiknya Yaitu Min Mediannya Tidak Usah Oke Ini Minnya Klik Kanan Copy Special Masukkan Kedalam Excel Kemudian Paste Di Seat Kerja Kita Makin Lama Makin Kekanan Gak Apa Control V Paste Ini Nilai Minnya Ini Horizontal Kita Masukkan Kedalam Seat Kerja Kita Optimum PL Jangan Lupa Klik Kanan Transpose Ya Selesai Kemudian Sama Untuk Lompok Upper Sekarang Kita Akan Lepukan Data Select Cases If Condition Is Satisfied Grouping Untuk Upper Kodenya 2 Continue Oke Lalu Kita Hitung Lagi Nilai Minnya Sudah Kemudian Oke Ini pada Kelompok Lower Klik Kanan Copy Special Jadikan Excel Kalau Memang Kita Berulang Pake Save As Default Ya Nanti Karena Saya Sekarang Suka Suka Gambar Saya Enggak Dijadikan Default Oke Seat Kerja Saya Mana Ini Saya Paste Saya Copy Paste Lagi Saya Copy Dulu Lagi Ctrl C Ini Hati-hati Kalau Kalian Kurang Keliti Kadang Kadang Suka Salah Juga Untuk Memindahkan Angka Ini Oke Sudah Persis Sama Lalu Kita Tinggal Menggunakan Rumus Di Excel Kolom G Ini Adalah Kolom E Dikurang Kolom F Sama Dengan E Dikurang Kalau Mau Diketik F 3 Enter Panjang Sekali Karena Ini Ada Banyak Angkanya Betulnya Terserah Kalian Butuhnya Berapa Tapi Tinggal Di Copy Bisa Atau Di Drag Terserah Mana Lebih Nyaman Angkanya Kebanyakan Saya Enggak Suka Angka Banyak Kecuali Uang Sudah Dua digit Aja deh Ah Itu Ya Selesai Ini adalah Nilai Delta Selisih Antara Proportion Correct Kelompok Upper Dengan Kelompok Lower Upper Dengan Lower Interpretasinya Apa Dalam hal Ini Interpretasinya Adalah Sejauh Mana Item Dapat Membedakan Kelompok Yang Tinggi Dengan Yang Rendah Tapi Sekali Lagi Karena Ini Menggunakan Item Difficulty Maka Hanya Untuk Yang Optimum Performance Test Yang Diskor Benar Salah Dapat Dulu Ini Ini Interpretasinya Kapan Suatu Item Dikatakan Memuaskan Atau Tidak Angka Magic Adalah 0,4 Ke atas Dianggap Oke Tidak Usah Dipertanyakan Kalau Antara 0,3 Sampai 0,39 Butuh Sedikit Revisi Tetapi Pertanyaannya Kadang-kadang Apa yang Direvisi Karena Kita Menghitung Angkanya Terlebih Kalau Kita Tidak Tahu Item Apa Pilihan Jawabannya Apa Jadi Kadang-kadang Untuk Lebih Mendapatkan Item Yang Lebih Banyak Kalau Nilai Delta Antara 0,3 Sampai 39 Yaudah Tidak Usah Direvisi Kalau Item Di bawah 0,19 Disarankan Untuk Dihapuskan Item Saja Kalau Mau Direvisi Balik Lagi Tadi Revisinya Apa Yang Dilakukan Karena Kita Tidak Tahu Item Kalau Kita Hanya Punya Data Respon Saja Oke Kemudian Ini Adalah Nilai Maksimum Yang Bisa Didapatkan Kalau Nilai P Berapa Kalau Persentage Correct Nya Atau Persentage Passing 100 Artinya Semua Orang Benar Maka P U Nya Akan 100 Juga PL Nya Juga Akan 100 Juga Jadi Kita Ulangi Lagi Nilai D Adalah Proportion Correct Lompok Upper Dikurang Proportion Correct Lompok Lower Jadi Kalau Proportion Correct Item Itu Betul Semuanya Maka 0 Apa PU Nya 1 PL Nya Juga 1 Kalau Nilai Persentage Correct Nya Itu 50% Nilai Maksimum Misa Didapatkan 100 Ini Maksudnya Gimana Ini Nilai Maksimum Sekali Lagi Bukan Nilai Yang Sebenarnya Jadi Kalau Misalkan Persentage Correct Nya Atau Item Difficulty 0,50 Diasumsikan Seluruh Orang Di PU Itu Menjawab Benar Kemudian Seluruh Orang Di PL Seluruh Orang Di Kelompok Lower Itu Menjawab Salah Jadi PU 100% Atau 1 PL 0% Atau 0 Jadi Didapatkan 100 Dikurang 0 100 Ini Asumsinya Adalah Menggunakan Jumlah Partisipan Yang Sama Di Kelompok Upper Dan Lower Jadi Ini Pakai Median Tapi Sekali Lagi Untuk Masalah Kalau Misalkan Ada Sejumlah Orang Yang Berada Nilai Median Itu Akan Menjadi Aparat Lower Itu Kesulitan Tersendiri Oke Ada lagi Dalam hal ini Menggunakan Nilai T-test Tetapi Nilai T-test Ini Ini Akan Sama Sebetulnya Ketika Kita Menggunakan Item Difficulty Di Yang Delta Kelebihannya Kalau kita Menggunakan Di Tes Adalah Adanya Nilai Signifikansi Kalau Di Dalam Nilai D Ini Kok Nggak Ada Ini Dia Nilai D-nya Dia Tidak Tidak Bisa Diketahui Dengan Pasif Besar Kemampuannya Karena Yang Dihitung Adalah Proporsi Atau Persentase Tidak Bisa Melihat Signifikansi Lalu Dimana Melihat Nilai Signifikansinya Dalam Hal Ini Dengan Memasukkan Nilai T Atau Lebih Tepatnya Independent Sample T-Test Nah Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Melihat Perbedaan Gelompoknya Dalam Hal Ini Adalah Independent Sample Adalah Upper Dan Lower Oke Kita Akan Menghitung Nilai T-nya Sebelum Mengakukan Penghitung Jangan Lupa Ini Filternya Dihapus Klik Kanan Clear Kita Punya Group Lower Dan Upper Codingnya Satu Dan Dua Kemudian Kita Akan Melihat Performanya Di Setiap Item Yang Ada Jadi Analyze Compare Min Independent Sample T-Test Yang Dijikan Adalah Seluruh Item Nya Grouping Variable Grouping Ini Supaya Lebih Memudahkan Kelompok Upper Coding 2 Dikurangi Kelompok Lower Coding 1 Continue Oke Ini Adalah Nilai T-Test Yang Dilihat Yang Mana Dalam hal Ini Biasanya Yang Dilihat Adalah Nilai T-nya Ini Nilai T-nya Berapa Ini Akan Sedikit Kesulitan Karena Nilai T-nya Ada Dua Baris Kita Akan Cobakan Bagaimana Memindahkan Isian Ini Kedalam Isian Tabel Analyser Integratif Di kolom Yang H Ini Klik Kanan Copy Special Excel Kita Pasti Di Sit Kerja Kita Pengkel Kerja Makin Ke Kanan Makin Bagus Makin Banyak Kerja Artinya Ya Oke Ya Ini Adalah Barisnya Untuk Memudahkan Sebetulnya Karena kita akan melakukan Sorting Ini kolom DQ Terlalu Banyak Kita Buat Sheet Baru Saja Ini Kita Akan Melakukan Pemindahan Nilai T Nilai Ini Kedalam Excel Tapi Nilai T Ini Ada Dua Ada Dua Karena Dalam Satu Running Analysis Ada Dua Nilai T Yang Varian Variancenya Di Assume Sama Yang Not Assume Sehingga Kita Perlu Ambil Kebanyakan Dalam Pengujian T Test Equal Variancenya Di Assume Sama Sehingga Dengan Demikian Kita Ambil Yang Ada Nama Item Dan Nilai T Kalau Kita Lihat Di Dua Sel Ini Gabung Jadi Ini Saya Unmerged Nanti Saya Akan Ambil Yang Ini Nah Permasalahannya Ini Banyak Yang Unmerged Ini Merged Ini Merged Jadi Perlu Kita Unmerged Klik Kanan Di Sini Pojok Kiri Atas Lalu Unmerged Oke Kita Akan Butuhkan Dalam Hal Ini Pengerjaan Lain Ini Ini Lalu Lalu Saya Akan Sort Berdasarkan Kolom A Nanti Yang Akan Saya Ambil Adalah Yang Ada Item Item Data Sort Cases Saya Tidak Punya Header Menggunakan Kolom A Oke Wah Ini Agak Susah Ya Karena Ada Satu digit Ada Dua digit Lalu Solusinya Bagaimana Yang Satu digit Saya Tambahkan Angka Nol Sedikit Bekerja Gak Apa Nol Satu Lalu Nol Dua S Tadi Dua Sudah Oke Dua Sudah Tiga Untuk 456 Sampai Itu Sudah Gabung Nol Tujuannya Apa Biar Menjadi Lebih Berurut Mudah Berurut Kecuali Kalau Memang Bekerja Ber Kali Kali Oke Sudah Kita Ulangi Lagi Data Sort Case Lalu Kolom A Tidak Pake Header Oke Sudah Kita Ambil Kolom T Yang Ini Kontrol C Lalu Mana Tadi Kita Nilai T Oke Sudah Tiga puluh Oke Sudah Jadi Dalam hal ini Berapa Batasan Nilai T Untuk Dikatakan Signifikan Angkanya 1,96 Plus Kalau Minus Seperti ini Angkanya jelek Negatif Itu Tidak Diharapkan Dalam Analisis Item Discrimination Oke Untuk Item Discrimination Sudah Kita Stop dahulu Sebelum Lebih Pusing Dengan Angka-angka Interpretasi Nanti Di terakhir Ya Tidak Diharapkan 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 Diharapkan